Hai cofrens, pada soal kali ini yang ditanyakan adalah mengapa penulisan lambang atom menurut Berzelius lebih disukai daripada penulisan lambang atom menurut Dalton. Penulisan lambang atom yang dikemukakan Dalton adalah menggunakan dasar lingkaran, dan di dalam lingkaran tersebut terhadap 4 lambang khusus untuk setiap unsur. Beberapa lambang khusus pun diberikan simbol seperti I untuk iron atau besi, Z untuk zinc atau seng, S untuk silver atau perak, dan G untuk gold atau emas. Contoh lambang atom Dalton ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Kemudian memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah karena tidak mudah dipahami karena notasi lingkaran yang rumit, Tidak praktis karena sulit ditulis, terutama dalam penulisan senyawa yang kompleks, sulit untuk dihafal karena lambangnya yang rumit, sehingga penggunaan lambang Dalton yang cukup rumit ini, kita harus mengetahui dulu apa maksud lingkaran kosong, dan di dalam penulisan senyawa juga sangat sulit, terutama senyawa yang kompleks dengan ikatan antar atom dan jumlah atom yang banyak. Penulisan lambang atom menurut Berzelius lebih mudah ditulis dan lebih sederhana. Berzelius membuat simbol unsur sebagai notasi kimia yang dapat menggambarkan komposisi senyawa secara kualitatif dan kuantitatif. Penulisan lambang atom menurut Berzelius adalah Yang pertama adalah lambang unsur diambil dari huruf pertama nama unsur yang bersangkutan di dalam nama latinnya. Jika terdiri atas satu huruf, lambang tersebut ditulis dengan huruf kapital. Contohnya adalah unsur hidrogen, lambangnya adalah H, nitrogen adalah N, dan boron adalah B. Yang kedua adalah jika ada dua atau lebih unsur yang memiliki nama latin dengan huruf pertama yang sama, lambang salah satu unsur tersebut ditambah satu huruf lagi dari namanya. Huruf tambahan ini ditulis dengan huruf kecil setelah huruf yang pertama. Contohnya adalah unsur helium atau HE, neon dengan lambangnya adalah NE, dan beryllium adalah BE. Untuk penulisan senyawa air yang terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, cukup ditulis untuk unsur penyusun dan jumlah atomnya sehingga menjadi H2O. Karena penulisan lambang atom yang mudah dimengerti dan tidak rumit ini menjadikan teori Berzelius lebih disukai. Demikian penjelasannya, sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih telah menonton!